Sekali lagi, bayangkan kalau itu ibu Anda. Ibu Anda diperlakukan seperti itu. Mau? Halo Sobat, jumpa lagi di program di Editors Media Indonesia. Hanya orang yang waras sajalah, yang akan marah ketika orang tuanya diusik. Orang tua adalah segala-galanya di dunia ini. Membela kehormatan orang tua, hukumnya wajib. Kalau kemudian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meluapkan kemarahannya karena orang tuanya diusik, itu sangat-sangat-sangat wajar. Sebagai ibu yang melahirkan dirinya, sudah pasti Mahfud akan membuat ibu Anda merasa nyaman dan tenang sepanjang hidupnya. Jadi, ketika ada sekelompok orang yang tidak dikenal mengganggu kenyamanan sang ibu Anda, wajar kalau Mahfud berang. Sebagai orang yang beradab dan memiliki kesantunan, Mahfud dalam akun Twitternya hanya menyebutkan, saya selalu berusaha untuk menghindar, menindak orang yang menyerang pribadi saya. Karena saya khawatir dianggap egois dan sewenang-wenang karena saya punya jabatan. Saya siap tegas untuk kasus yang lain yang merugikan saya. Tapi kali ini, mereka menggaguh ibu saya, bukan menggaguh Menkopol Hukum. Rumah Mahfud di Pamukkasan, Jawa Timur, selasa 1 Desember 2020, siang, didatangi ratusan orang. Tidak jelas apa maksud mereka ke sana. Mereka cuma mengaku sebagai pecinta habaib. Mereka berteriak-teriak memaksa penghuni rumah untuk keluar. Bayangkan, ketika orang tua Anda didatangi ratusan orang, kemudian berteriak-teriak, tak taruhan. Apa jadinya? Kalau kemudian penghuni rumah terkejut, apakah mereka mau bertanggung jawab? Ketika ada demo, ibu saya kebetulan habis sholat. Nah, ibu ini saat ini usianya sudah 90 tahun dan di rumah ini memang hanya tinggal berdua plus ada dua perawat untuk ibu saya dan satu pembantu. Nah, kejadian kemarin siang setelah sholat duhur itu, ibu ini sedang istirahat. Kemudian ada rame katanya depan sampai gedor-gedor pintu, sampai naik-naik pagar. Bila memang ada urusan dengan Mahfud, datangi saja dia ke kantor Menkopo Lukam. Alamatnya jelas di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta Pusat. Bukan malah ibu undaya yang nggak ada apa-apanya dengan urusan Mahfud, malah didemo. Sekali lagi, dia nggak ada urusan apa-apa dengan Mahfud MD. Kalau nggak suka dengan Mahfud, karena sudah bersikap tegas terhadap seorang ulama terkait pemeriksaan COVID-19. Protes ke dia, bukan protes kemana-mana. Karena dialah yang memang menjadi penanggung jawab keamanan. Bukan malah membuat perempuan rentah dan penghuni rumah lain yang ketakutan. Bayangkan kalau itu ibu Anda. Bayangkan kalau itu ibu Anda diperlakukan seperti itu. Bagaimana Anda bersikap? Kejadian tersebut membuat mantan Khotib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBMU, Malik Madani, menyebut bahwa aksi seperti itu telah melanggar budaya luhur Madura. Dalam nilai-nilai budaya luhur Madura, ada tiga pihak yang tidak boleh dilawan. Yang pertama, kedua orang tua, yang kedua guru atau kiai, dan yang ketiga pemerintah. Dalam arti di sini adalah pemerintah yang sah. Apakah hanya karena Siti Hadijah, yang merupakan ibu Nda Mahfud, bukan orang tua Anda, lantas Anda boleh bersikap sewenang-wenang, bersikap sembarangan, picik sekali pola pikir seperti itu. Kalau memang Anda punya nalar yang begitu, enggak salah kalau kemudian Malik Madani menyebut, sikap sekelopok orang itu akibat provokasi ajaran tentang cinta dan penghormatan kepada seorang tokoh agama yang melampaui batas. Mereka seakan-akan sudah maksum atau bebas dari dosa dan kesalahan. Kiai Malik menegaskan dalam ajaran Islam yang benar, hanya Rasulullah SAW yang maksum, anak keturunannya tidak. Beliau menuturkan ketika kecintaan terhadap tokoh agama sudah di luar batas, di luar nalar, yang terjadi adalah perbuatan itu akan menjadi kontraproduktif. Segala sesuatu yang melampaui batas dari seharusnya akan kembali kepada kebalikannya. Apa yang dikatakan Kiai Malik tidak lepas dari sikap segelintir orang yang merasa paling benar sendiri. Orang lain boleh salah kecuali saya. Orang lain tidak boleh menuding sana-sini kecuali saya. Jadi, saya lah yang berhak untuk itu. Luar biasa sekali. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri memberikan pesan kepada para ulama muda agar menjadikan ahlak Rasulullah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Saya sering mengatakan bahwa amal ma'ruf na'i mongkar itu sebenarnya adalah manifestasi dari kasih sayang. Orang tidak akan beramar ma'ruf na'i mongkar terhadap sesama kalau dia tidak menyayangi sesama itu. Tapi akhir-akhir ini lalu amal ma'ruf na'i mongkar tidak lagi berlandaskan kasih sayang tapi banyak yang berlandaskan kebencian. Hari-hari ini kita menyaksikan banyak sekali orang-orang yang ingin mengajak ke surga tapi dengan cara neraka. Kiai yang akrab di Sapa Gusmus ini meminta pada para kiai muda meniru ahlak Rasulullah dalam kasih sayang dan penuh kesantunan. Bukan cuma omongan tapi juga perbuatan. Rasanya tidak pernah Rasulullah dalam berdawah melontarkan caci maki apalagi hinaan. Kalau akhirnya Mahfud bersikap tegas terhadap para pengganggu ketenangan ibundanya hal itu bisa dimanai sebagai bentuk perhormatan beliau kepada orang tuanya. Itu juga sebagai bagian dari budaya luhur Madura yang salah satunya adalah terkait dengan kedua orang tuanya. Nah, bagi aparat berwenang jangan hanya segedar menjaga kediaman Mahfud saja tapi lebih dari itu usut tuntaslah para pelaku dan beri saksi tegas. Jangan nanti ketika ditangkap lantas hanya menyampaikan permohonan maaf selesai urusan. Itu artinya dengan modal materi 6.000 rupiah masalah sudah beres. Tidak demikian. Itulah yang disebut sebagai hukum tidak boleh memilih. Pengerudukan masa ke rumah ibunda Mahfud tak pelak membuat gerakan pemuda Ansor bereaksi. Melalui Ketua Umum GP Ansor, Yakut Kolil Komas langsung memerintahkan anggota barisan Ansor Serbaguna untuk menjaga rumah ibunda tersebut. Menurut Gus Yakut pihaknya memiliki kewajiban melakukan pengamanan itu karena Mahfud adalah salah satu toko NU yang sudah semestinya dijaga kehormatannya dan juga dari berbagai ancaman. Penjagaan di rumah yang sehari-hari ditinggali oleh ibunda Mahfud FMD tersebut akan terus dilakukan sampai kemudian kondisi dianggap benar-benar aman. Mereka tidak asal menjaga tapi mereka berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Artinya, mereka menghargai tugas polisi. Gus Yakut juga mengatakan ketika kita ingin menyampaikan aspirasi jangan dong datang ke rumah orang tanpa izin itu nggak bisa dibenarkan. Lebih-lebih aparat tidak tahu. Makanya itu dianggap sebagai sebuah aksi provokasi sekaligus menebar ancaman. Untuk itu, Gus Yakut mendesak kepolisian untuk segera mengusut tuntas. Alasannya sederhana tetapi memang mengenang. Kalau cara-cara ini dibiarkan begitu saja tanpa ada penindakan yang tegas ini akan menjadi presiden bagi praktik demokrasi di Indonesia. Presiden buruk. Kalau nggak suka dengan kebijakan salurkan dengan cara yang benar. Caranya bagaimana sih? Dialog atau gunakan jalur hukum. Apalagi kita ini orang beradab. Jangan paksa dengan cara jalanan seperti itu. Inilah sebetulnya yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Karena kondisi seperti itu menjadi awal dari benturan antarormas di tingkat akar rumput. sangat berbahaya apabila dibiarkan. Inilah peran kepolisian untuk mencegah. Beragama jangan sampai melupakan adab dan akhlak karena itu adalah inti dari kehidupan beragama. Jangan lagi membuat kerumunan yang kemudian menjadi persoalan baru. Apakah kita akan selalu berbuat seperti ini? Lupa. Ada protokol kesehatan yang harus ditaati. menjaga jarak, mencuci tangan dalam air mengalir, dan memakai masker. selamat menikmati.